Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anak-anak yang patah Hari ini Kita akan belajar Tentang pembulatan Hasil pengukuran berat Nanti kita akan Belajar bagaimana Cara membaca timbangan Bagaimana cara melakukan Pembulatannya yang penting Kalian simak dulu Video berikut ini Check it out Nah bagaimana Cara mengukur berat Menggunakan timbangan dapur Apakah ada yang tahu Bagaimana bentuk timbangan dapur Nah untuk bentuknya seperti ini Timbangan dapur itu Angka yang berkesan dengan Warna merah itu Adalah Angka yang menunjukkan satuan kilogram Sedangkan Angka yang hitam-hitamnya itu Menunjukkan satuan gram Nah bagaimana cara mengukur Menggunakan timbangan ini Pertama-tama pastikan Jarumnya berada di angka 0 Kita akan mengukur pisang ya Nah ternyata Pisang ini berada di angka 2 Berarti 2 apa? 2 kilogram Begitu caranya ya Gampang kan Gampang kan Nah kita akan mengukur apal nih Kita perhatikan Jarumnya berada di mana Coba itu Nah berarti di antara 0 Ya dan 1 Seperti pengukuran panjang Ini jarumnya lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1 Maka dari itu Kira-kira batapannya adalah 1 kilogram Begitu caranya ya Sama aja caranya Baik yang selanjutnya Kita akan mengukur Mangga ini ya Nah ini jarumnya berada Tepat di tengah-tengah Antara 1 dan 2 Kalau tengah-tengah Kita ambil pembulatan ke atas Maka dari itu Adalah 2 kilogram Berat mangganya ya Begitu Nah ini ada melon nih Kita akan ukur lagi melon ini ya Berapa beratnya Eh semangka ya Bukan melonnya Ini mah ya Nah ini jarumnya berada Di antara 3 dan 4 Ya Nah ini mah jarumnya Lebih dekat ke 3 ya Maka dari itu Pembulatannya berapa? Pembulatannya adalah 3 kilogram Begitu caranya Nah kalian harus ingat baik-baik ya Lihat jarak terdekat dari jarum Pada timbangan Bulatkan ke angka terdekat Ya Nah ini yang paling penting Jika jaraknya sama Maka bulatkan ke angka terbesar Begitu Alhamdulillah Pembelajaran matematika hari ini Selesai ya Mudah-mudahan Ilmunya bermanfaat Ya Rajin berlatih Tetap jaga kesehatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!